Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya sebagai admin akan menjelaskan maupun memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi kartu santri untuk aplikasi ini sendiri kita buat untuk memudahkan para wali santri yang tidak bisa datang langsung ke pondok untuk memberikan uang saku maupun membayar bagian dulenan jadi untuk memudahkan hal tersebut kita buatkan kartu agar wali santri bisa memantau jajan maupun membayar syariah bulanan dari rumah saja baiklah seperti itulah fungsi dari kartu santri jadi disini saya akan memberikan tutorial cara mengisi kartu santri cara mengisi kartu santri oke pertama kita buka aplikasi kartu setelah terbuka kita tekan logo atau gambar kartu yang berwarna hijau baiklah baiklah disini kita pilih menu isi kartu kita tulis nominal yang akan kita isikan saya contohkan 50.000 kemudian kita pilih metode pembayaran disini ada dana cash point alfamart indomaret maupun transfer transfer bank disini saya akan menyontohkan alfamart setelah dipilih alfamart kita proses setelah kita proses kita akan masuk ke halaman web yang akan kita tunjukkan atau kita berikan kepada kepada khasir saya ulangi lagi dari halaman awal kita masuk ke menu yang berwarna hijau ke gambar kartu yang berwarna hijau setelah itu kita pilih menu isi kartu kita tulis nominal misal 50.000 kemudian kita pilih metode pembayaran setelah kita pilih metode pembayaran disini ada dana cash point alfamart maupun indomaret saya contohkan alfamart setelah kita pilih kemudian kita proses nah halaman inilah yang akan kita berikan atau kita tunjukkan kepada kepada khasir untuk pembayaran setelah itu untuk membayar tagihan di menu ini kita masuk ke menu tagihan setelah masuk ke menu tagihan kita pilih ke syariah ataupun SPP nah kita setelah masuk kita pilih bulan mana yang akan kita bayar misal bulan sekarang atau bulan September kita pilih bulan September selanjutnya kita ke metode pembayaran disini ada cash point ada BAM Alphamart Indomaret maupun Nengaja kita contohkan lagi ke Alphamart maupun Indomaret kita coba pilih Indomaret oke nah elemen inilah yang akan kita tunjukkan kepada kepada khasir Alphamart untuk melakukan pembayaran setelah itu nanti akan diproses dan tagian pun akan beralih ke tagian lunas seperti itulah cara membayar syariah melalui aplikasi sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan apabila ada kendala dapat disampaikan melalui nomor di bawah ini oke sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Whole